Seorang tenaga kerja wanita atau TKW asal Kabupaten Monorogo menjadi korban penipuan melalui jaring media sosial Facebook. Korban alami kerugian hampir 100 juta rupiah. Selesai sudah petualangan Idris. Pria asal serang Banten ini akhirnya ditangkap tim buser Polres Monorogo setelah menipu seorang TKW hingga hampir ratusan juta rupiah. Penipuan dilakukan melalui jaring media sosial Facebook. Modusnya Idris menggunakan akun dan foto profil palsu. Saya bikin akun Facebook, Pak. Terus? Ya, saya Facebook. Facebook-in terus memulai dia. Dan kamu incer TKI-TKI gitu? Enggak, Pak. Iseng-iseng aja, Pak. Iseng? Iya. Tapi kok terus sampai 90 juta berarti sebelumnya gue gimana? Caramu meyakinkan dia itu? Tentu saya aja yakin, ya saya yakin. Tentu bersiapkan situ. Total berapa ratus juta yang udah kamu dapat itu? Enggak tahu sih gitu, Pak. Kurang lebih. Bulan Mei 2017 setelah dia keluar itu dia melakukan komunikasi melalui jaring sosial itu Facebook. Penipuan yang dilakukan seperti apa? Kemudian akun atau foto pas? Dia... Modusnya, modusnya. Apa namanya? Di akun itu adalah dia menampilkan, menggambarkan foto yang bukan fotonya sendiri. Menggambarkan foto orang lain. Ganteng gitu ya? Ya, keren dengan ganteng. Idris kini masih ditahan di Mapores Ponorogo. Ia diancam hukuman 4 tahun penjara. Hendra Serakasetiawan melaporkan untuk NET.